Jumat berkah, usulan rakyat Indonesia dikabulkan. Satu negara lagi akan dipanggil untuk FIFA Match Day. Firsa Andika siap jadi back tengah. Jack Mania Ultimatum Thomas Doll pelatih Shin Taeyong secara mengejutkan publik. Telah menunjuk asistennya, Choi Incheol untuk menggantikan posisinya di Timnas Indonesia. Hal ini terjadi di FIFA Match Day September 2023. FIFA Match Day kali ini Timnas Indonesia akan berhadapan dengan Turkmenistan di Stadion Glorabung Tomo Surabaya Jumat 8 September 2023. Selain itu, Eric juga menyampaikan akan mencoba mendatangkan satu negara lagi di laga FIFA Match Day September ini dot setelah Shin Taeyong memberikan kepelatihan senior ke Choi Incheol. Pasalnya, Eric Tohir ingin mengoptimalkan para pemain Abroad yang telah pulang dan melihat perkembangan para pemain Abroad membela Timnas Garuda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Persija Jakarta akan meladeni Persib Bandung pada 2 September nanti, namun tim Ibu Kota sedang dalam tren buruk dengan tanpa kemenangan. Berada di posisi 12, Persija tak menang dalam 4 laga teraktual dengan rincian 2 imbang dan 2 kalah. Jakmania pun sampai hadir dalam sesi latihan mereka. Loyalis Persija itu menuntut kebangkitan dan pembenahan dari Persija yang tentunya diharapkan bisa juara. Hal itu disampaikan perwakilan Jakmania pada sesi latihan Selasa 29 Agustus. Saat pertandingan kalian main sangat jelek dan lembek, kami ingin kalian perbaiki itu semua. Kedua, jika kalian sudah tak punya motivasi untuk menang dan juara, lebih baik angkat kaki dari sekarang, katanya. Ketiga, jersi yang kalian pakai dengan lambang monas di dada itu harga diri kami. Seharusnya menjadi harga diri kalian juga. Kita jaga harga diri kita semua pada 2 September 2023. Tiga poin harga mati, seru Jamania. Thomas Doll, pelatih kepala Persija, mengakui bahwa timnya tidak memperlihatkan performa bagus dalam beberapa laga terakhir. Bahkan timnya seperti lupa cara cetak gol. Untuk sekarang, saya bisa katakan kami bukanlah tim terkuat di Liga 1. Para pemain selalu tidak berani mengambil tindakan saat situasi satu lawan satu, ujar Doll. Kami butuh keberanian, butuh tenaga, dan karakteristik untuk menunjukkan bahwa kami ingin benar-benar mencetak gol dan memenangkan laga. Itu yang saya rasa tidak ada di tim sekarang. Seperti diketahui, Thomas Doll mengandalkan formasi 3 back pada Liga 2023 per 2024. Kondisi ini membuat Firsa akhirnya bertukar posisi. Dia yang biasanya bertugas sebagai back sayap harus menjadi back tengah di Persija. Firsa Anika menjelaskan dia sempat terkejut saat awal mendapatkan tugas sebagai back tengah. Apalagi dia lebih familiar dengan posisi back sayap. Sudah mendapatkan tugas, akhirnya Firsa perlahan mulai adaptasi dengan posisi barunya tersebut. Saat saya diarahkan untuk menggantikan Hansamu Yama jadi back tengah. Saya sedikit terkejut karena selalu fokus bermain sebagai back sayap. Tapi pasti saya berusaha sebisa mungkin memenuhi kepercayaan pelatih, kata Firsa. Andika dilansir dari laman resmi Persija. Pemain berusia 24 tahun ini menambahkan bahwa berposisi sebagai back tengah membutuhkan fokus yang tinggi. Selain itu kesalahan yang terjadi akan berakibat fatal dan bisa dimanfaatkan oleh lawan. Dengan begitu sepertinya di dalam pertandingan melawan Persib dia akan lebih siap dijadikan back tengah di kubu Persija jika kurang amunisia geng. Saya Firjandika, pemain baru Persija Jakarta, umur 22 tahun, dalam dua tiga, posisi. Alhamdulillah sangat senang dan bangga bisa bertanggung dengan Persija. Karena kan Persija tim yang besar, tim yang sangat bagus, semua pemain yang tidak boleh Persija. Nah, menurut kalian akan terjadi hal seperti apa nih duel antara Persib dan Persija esok? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!